Nah, kalau dibutuhkan di beberapa bagian nih supaya nggak licin, supaya nggak terpleset ya Di beberapa bagian, misalnya di bagian yang sometimes bisa basah ya Misalnya dekat wastafel, sometimes kalau kita sudah cuci tangan nih Suka mengibaskan sehingga basah atau ada air yang terpercik dari wastafel nih Jadi takutnya licin dan lain-lain Nah, itu kita bisa memproses lantai kaca tersebut membuatnya jadi lebih berpattern Oke, jadi dia kayak ada anti-slipnya Nah, jadi ada prosesnya juga Nah, kalau untuk lantai yang saya injak sekarang nih Jadi ini dia adalah yang bening Jadi tujuannya tadi itu supaya bisa citru ke bagian bawah ya Jadi di bagian bawah ini boleh dihias apa-apa aja gitu ya Bahkan kolam juga bisa Nah, kelihatannya itu seperti bening nih Tetapi sebenarnya ini kacanya laminat Jadi ini saya pakai kaca 15 mili sebanyak 2 lembar Nah, di sini saya memakai kaca dengan ukuran 2 meter x 2 meter sekian Oke, jadi lumayan besar sehingga minim nampak ada sambungan-sambungan Nah, karena dengan menggunakan kaca 15 mili itu 2 lembar nih Jadinya lumayan berat ya Sehingga saya juga menggunakan tulangan dari besi WF Sehingga lebih kuat Nah, ini nggak usah takut ya Ini kayak kita yang berat badannya 100 kilo pun ya Kayak kita loncat pun Oke, nggak masalah Bahkan sama sekali nggak goyang Sedikit pun tidak mengguncang Oke, jadi sangat kuat Di lantai kaca ini kita juga sudah pasang lebih kurang 10 tahunan ya Dan juga kita boleh lihat dalam ruangan ini Ada sofa, ada meja tamu, ada bufet TV Kemudian sometimes kalau kita mengadakan acara itu Di sini itu lumayan banyak yang berdiri ya Jadi memang tahan Oke, ada lemari bahkan ya Jadi ada juga beberapa desain menggunakan lantai kaca ini Biasanya bawahnya itu mereka pasangkan lampu ya Dan di atasnya itu dijadikan kamar tidur Khusus untuk tempat tidur gitu ya Nah, kalau ada komentar ataupun kritik nih Boleh ya di kolom komentar di bawah Ataupun kita next video mau ceritain tentang kaca apa ya Di komen di bawah aja Oke, thank you